Intro Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Pada bulan Oktober ini Kita sebagai umat Katolik Merayakan atau memperingati Bulan Rosario Di banyak tempat Bahkan mungkin di lingkungan kita sendiri Kita mendoakan Doa Rosario bersama Bahkan itu kita lakukan setiap hari Kita menghormati Maria sebagai Bunda kita Dan Maria sebagai Bunda Allah Maria sebagai Bunda Allah Ini merupakan rahmat besar Sebagai Bunda kita, Bunda Maria Dan kita menghormati Maria sebagai Bunda Allah Karena kita puji sendiri Menyatakan bahwa Maria adalah Bunda Allah Malekat Gabriel Menyatakan Diberkatilah engkau Di antara wanita Di antara seluruh semua wanita Malekat Gabriel menyatakan bahwa Maria adalah wanita yang diberkati Karena dia harus menghormati Karena dia harus mengandung Putra Allah Dia harus menghormati Dia sebagai Bunda Allah Dia sebagai Bunda Allah Diberkati di antara semua wanita Maka dalam kitab suci yang kita dengar pada hari ini Seorang mengatakan kepada Yesus Diberkati lah wanita yang menyusui engkau Karena memang Maria Karena memang Maria sungguh-sungguh diberkati Sebagai Bunda Allah Dia mendapatkan banyak berkat dan rahmat dari Tuhan Bahkan Kita mempercayai bahwa Maria Dia dikandung tanpa noda dosa Ini rahmat yang diberikan Tuhan kepada Bunda Maria Tapi lebih daripada itu Saudara sekalian Rahmat besar yang diterima oleh Bunda Maria ini Bersumber dari keinginan dia untuk melaksanakan kehendak Allah Ketika Maria mengatakan Terjadilah padaku menurut kehendakmu Inilah yang menjadi sumber rahmat Bagi Bunda Maria Dari kerelaannya untuk melaksanakan kehendak Allah Nah itulah Maria mendapatkan berkat dengan Tuhan Maka Yesus ketika seorang mengatakan Diberkati lah rahim yang mengandung engkau Susu yang menyusui engkau Yesus mengatakan Lebih diberkati lagi mereka yang memelaksanakan kehendak Allah Maria adalah figur yang melaksanakan kehendak Allah Maria diberkati sebagai Bunda Allah Karena dia memiliki sebuah kerelaan Untuk melaksanakan kehendak Allah Maka saudara sekalian Kita juga perlu untuk memiliki hati yang tahap Memiliki hati yang rela Untuk melaksanakan kehendak Allah di dalam kehidupan kita Maka kita akan menjadi orang yang diberkati Tuhan Kalau kita mau melaksanakan kehendak Allah Dalam kehidupan kita Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!